Meski membahayakan keselamatan para siswa di Ponorogo, Jawa Timur memaksakan diri menumpang di atas atap kendaraan untuk bisa bersekolah. Aksi menantang mau tersebut diduga karena terbatasnya angkutan umum. Inilah rekaman video amatir siswa naik di atas atap mobil angkutan umum di Jalan Raya Jurusan Solo, wilayah Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur. Selain duduk di atas atap, sebagian siswa SMP Badegan ini juga bergelantungan di pintu kendaraan. Bahkan seorang siswa nekat berdiri di atas atap saat mobil tengah melaju dalam kecepatan tinggi. Video aksi berani para siswa pulang sekolah menuju desa Biting Kecamatan Badegan sempat menyebar di media sosial. Menanggapi video tersebut, rencananya Pores Ponorogo akan memberikan sosialisasi ke sekolah dan pengemudi di wilayah tersebut agar tidak menaikkan penumpang di atas atap kendaraan. Berkait dengan GAD sekolah, berangkat ke sekolah, maupun pulangnya naik kendaraan di atas kap mobil itu sangat membahayakan sekali. Bagi mereka, segera kita lakukan sosialisasi, utamanya tindakan preemptive, kemudian preventive. Kalau memang mereka diingatkan enggak bisa, baru kita tindakan represif dengan cara penilangan. Aksi menantang maut para siswa ini diduga dilakukan karena terbatasnya angkutan umum. Pasalnya, angkutan sekolah gratis yang dijanjikan pemerintah setempat tidak menyasar lokasi tersebut. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews, meleporkan.